Pesparani Nasional 2022, Kardinal berdoa khusus bagi korban KM Express Cantika 77. poskupang.com, pembukaan pesta paduan suara gerejani atau Pesparani Nasional 2022 mulai digelar yang diawali dengan perayaan Ekaristi, yang dipimpin oleh Ignatius Kardinal Suhario Hadjoatmojo di Stadion Oepoi Kupang, Jumat 28 Oktober 2022. Dalam perayaan Ekaristi Pesparani Nasional II itu, Kardinal memberikan ruang kepada seluruh peserta kontingen, dan umat mengikuti jalannya perayaan Ekaristi untuk hening dan berdoa bagi korban KM Express Cantika 77. Dalam kotbahnya Ignatius Kardinal Suhario Hadjoatmojo menyampaikan sebagai umat Katolik, harus bersyukur atas, iman dan kasih yang mempersatukan di dalam kegiatan Pesparani Nasional II di Kupang, NTT. Sebagai umat Katolik, kita ingin merayakan kebersamaan kita sebagai murid-murid Yesus Kristus bersyukur, atas iman dan kasih yang mempersatukan umatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ungkap Kardinal Ignatius. Sebagai warga bangsa, kita ingin bersyukur karena sepanjang sejarah Allah telah menumbuhkan kesadaran kita sebagai bangsa, mempersatukan kita dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan memberikan Pancasila sebagai landasan yang paling dasar hidup kita sebagai bangsa, katanya lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!